Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry dulu Ini kedatangan TV Sony ya Dengan Warna dominan hijau Barangkali teman-teman mempunyai Kasus rupa seperti saya ya Dominan warna hijau Sekarang kita coba ya Kita alihkan Nah itu dia Dominan hijau, untuk warna biru sama merahnya Tidak ada Sebelum Pengecekan untuk jenis TV Sony ini ya Alangkah baiknya di cek dulu Untuk metrik RGB nya Ini modelnya, untuk metrik RGB nya Posisinya di belakang Tabung sini Kita cek dulu untuk Solderannya, barangkali ada yang Lepas Di kaki-kaki Soket CRT ini Jadi pastikan dulu Untuk solderannya Menempel teman-teman ya Gimana sih Cara untuk membuka menu service Untuk jenis TV Sony ini teman-teman ya Sony Caranya yang satu Kita Matikan dulu teman-teman ya Untuk TV ini Kita matikan Sebentar Sebentar Ini teman-teman ya Kita matikan dulu Langkah yang kedua Yaitu kita tekan Tombol OSD Atau display ini ya Display Terus angka 5 Terus Volt Plus Terus Power lagi Sekarang kita coba Kita hidupkan Display teman-teman ya Display Angka 5 Volt Plus Terus Power Itu dia Kita coba dulu Nah ini dia Suara juga ada Dan ini adalah tampilan untuk Menu service-nya Teman-teman ya Untuk menu service-nya Sebentar Biar Jelas dulu Nah ini ya Sebelum kita Merubah Untuk menu-nya ini Teman-teman ya Ini ada HC ACF Caranya ya Itu satu Tekan Nomor satu Untuk merubah HCF ini ya Kita coba Kita tekan Angka 1 Nah itu dia Ada ya Angka 1 Terus 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 Nah ini kan RDR Teman-teman ya Ada RDR Kita cari yang Kita cari yang GDR GDR adalah Grand Driver Untuk Tabung ini Jadi kita Rubah untuk Parameter GDR ini Dengan menekan Tombol 6 Ini ya Menekan Tombol 6 ini Kita coba Nah itu dia Berubah ya Teman-teman ya Kita cari Tampilan Gambar yang Bagus Dengan menekan Tombol 6 ini Selanjutnya Kalau mencari Warna Lainnya Teman-teman ya Kita tekan Lagi Dengan Angka Nomor 1 ini Dia akan berubah menjadi BDR BDR adalah Biru Drive Atau Blue Drive Driver ya Sekarang kita Angkat lagi Dengan menekan Tombol 2 ini Kita coba Nah itu dia 28 29 Kalau terlalu Otomatis Dia akan Melebar Untuk tampilan Gambarnya Ini Ini dia Kita Kecilkan lagi Dengan menekan Tombol 6 ini Untuk Merahnya Untuk Merahnya Kita tekan lagi Kita kembalikan Teman-teman ya Dengan menekan Tombol 4 ini Itu dia RDR Red Driver Dengan menekan Tombol 3 ini Untuk menambah Nilai Parameternya Nah itu dia Setelah Tercapai Untuk tampilan Gambarnya Sudah bagus Tinggal kita Tekan Nomor 2 ini Ini teman-teman ya Untuk Menyimpannya Itu dia Keluar Copy ya Dan service Sekarang kita Coba kita Matikan Kita matikan Dengan menekan Tombol Power ini Sekarang kita Hidupkan Apakah Berhasil Atau Enggak Kita coba Itu dia Berhasil Teman-teman ya Gambar Sudah Dominion Bagus Kita coba Kita alihkan Itu dia Warna Merahnya Juga Bagus Nah itu Gitu aja teman-teman Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf teman-teman ya Saya tambahkan Untuk Menu service Barangkali untuk Parameternya ini Sudah bagus Teman-teman ya Cara Nyimpannya Gimana Cukup kita Tekan Tombol Nomor 2 ini Lalu kita Tekan Tombol 0 ini Untuk Eksekusi Kita coba Kita Peragakan Kita tekan Tombol Nomor 2 Lalu Langkah berikutnya Nah itu dia Nomor 2 Lalu Langkah berikutnya Untuk eksekusi Adalah Tekan Tombol Nomor 0 Gitu aja Terima kasih Teman-teman